Tangkap tangan di awal tahun 2017, KPK diduga melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah satu pejabat MK. Rekan kami, Aulia Pani, akan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Aulia, beredar informasi bahwa salah satu yang ditangkap dalam OTT KPK adalah hakim konstitusi dengan inisial PA. Apakah sudah bisa dikonfirmasi? Sampai saat ini kami masih menunggu informasi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan informasi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada hari Rabu kemarin. Karena KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan terduga sebagai tersangka dengan memiliki dua bukti permulaan yang cukup. Sampai saat ini kami masih menantikan informasi resmi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun informasi yang kami peroleh bahwa dari hasil operasi tangkap tangan KPK ini, KPK mengamankan 11 orang. Dan salah satunya ini diduga merupakan seorang hakim dari Mahkamah Konstitusi yang berinisial PA. Dan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan kemarin, 11 orang ini KPK mendapatkan barang bukti berupa dokumen dan juga sejumlah uang. Namun belum diketahui berapa jumlah uang yang disita oleh pihak KPK. Dan memang penetapan tersangka ini bisa dilakukan oleh KPK setelah pemeriksaan secara intensif 1x24 jam. Berdasarkan informasi yang telah kami himpun juga, Marvin, bahwa penyuapan ini dilakukan berkaitan dengan sengketa undang-undang yang saat ini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini juga sebanyak 11 orang yang terduga ditangkap oleh KPK ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif di gedung baru KPK. Dan informasi yang beredar juga kami dapatkan bahwa KPK juga saat ini akan melakukan penggeledahan di rumah salah satu terduga ataupun yang diamankan yang berinisial PA, yaitu di Bilangan Cipinan, Jakarta Timur. Kami juga mendapatkan informasi bahwa 11 orang yang diamankan oleh KPK ini, kebanyakan mereka berasal dari kementerian ataupun juga dinas kesehatan. Karena terkait dengan undang-undang kesehatan yang sampai saat ini masih diduga ataupun yang masih ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Terus sementara, Marvin. Baik, dengan Zilvia di sini, terima kasih rekan Aulia Pani atas informasinya. Baik, dengan informasi lain, ditangkap tangan terhadap 11 orang yang satu diantaranya diduga melibatkan seorang pejabat hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait OTTKPK ini, Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan keterangan pers. Dan setengkapnya kita akan bergabung bersama Marshalina kita dari gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Gita, apakah keterangan pers dari MK terkait OTTKPK sudah berlangsung? Marvin, rencananya Mahkamah Konstitusi akan menggelar konferensi pers untuk memberikan keterangan secara resmi atas operasi tangkat tangan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi. Namun, sampai saat ini untuk konferensi pers yang rencananya akan digelar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ini belum dimulai. Karena sejauh ini dari keseluruhan pegawai Mahkamah Konstitusi tengah melakukan rapat kerja di Cisarua, Bogor. Namun, tadi pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, satu persatu hakim Mahkamah Konstitusi sudah mendatangi Mahkamah Konstitusi. Yakni, ada Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, serta Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang sudah tiba di Mahkamah Konstitusi. Tadi, Arief Hidayat, Ketua Mahkamah Konstitusi, sempat memberikan statementnya, ia meminta maaf atas kejadian penangkapan operasi tangkap tangan terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi. Berikut kita dengarkan pernyataan lengkapnya dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya bisa komentar begini. Ya Allah, saya mohon ampun. Saya tidak bisa menjaga MK ini dengan suatu. Dan saya akan rapat dulu RPH, nanti setelah rapat RPH saya akan menemukan anda. Ya, gitu ya. Karena saya tidak bisa sendiri, apa yang akan saya lakukan harus seizin hakim dan lain. Tapi, maksudnya dari tadi statement Bapak, tidak ada niatan untuk pengunduran diri atau apa kan, Pak? Belum, belum ada. Saya mengundurkan diri, saya juga harus lapar pada yang memiliki saya, kan? Ya, tapi saya mohon ampun kepada Allah. Dan saya mohon maaf kepada bangsa ini, Mahkamah telah melakukan kesalahan lagi, meskipun itu personal. Sehingga lembaga ini menjadi tersorengan. Saat ini yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat selaku Ketua MK tengah memanggil tujuh hakim Mahkamah Konstitusi. Saat ini sudah berkumpul empat hakim Mahkamah Konstitusi, diantaranya Anwar Usman selaku Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga sudah ada Idewa Gede Palguna serta Manahan Sitompul. Dan saat ini masih menunggu kedatangan dari hakim Mahkamah Konstitusi lainnya. Karena nantinya keseluruhan hakim Mahkamah Konstitusi ini akan berkoordinasi lebih lanjut lagi. Kemudian menggelar rapat secara internal untuk membahas terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi. Nantinya setelah rapat ini digelar dan sudah selesai rapat internalnya, maka Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, akan memberikan keterangan resmi melalui konferensi pers langsung di Mahkamah Konstitusi ini. Marvin? Marcionari kita melaporkan langsung dari gedung MK. Terima kasih. Dalam rapat paripunat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat menggendakan pengesahan revisi Undang-Undang MD3 sebagai RUU Inisiatif DPR siang ini. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Jessica Wawor yang ada di gedung DPR RI Jakarta. Jessica, bisa Anda paparkan bagaimana dinamika pandangan fraksi-fraksi terkait dengan penambahan jumlah kursi pimpinan dalam revisi Undang-Undang MD3 ini? Ya, alka sikap fraksi sudah mulai bergeser terkait dengan rencana penambahan jumlah kursi pimpinan baik di DPR maupun MPR dalam revisi Undang-Undang MD3. Hal tersebut tergambar dalam rapat paripurna tadi sebelum rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang MD3 sebagai rancangan Undang-Undang usulan DPR. Sejumlah fraksi menyatakan pandangan terkait dengan pemberian kursi pimpinan DPR dan MPR untuk PDI Perjuangan. Seperti misalnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi PKB berpandangan bahwa jumlah kursi pimpinan untuk komposisi genap dinilai tidak lazim sehingga nanti akan menyulitkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal serupa juga disampaikan oleh fraksi Partai Gerindra. Gerindra berpendapat bahwa penambahan kursi didukung oleh Gerindra hanya saja untuk rencana penambahan kursi tersebut diusulkan oleh Gerindra. Tidak hanya diberikan kepada PDI Perjuangan saja, namun revisi memberikan jatah kursi dua pimpinan masing-masing di DPR dan juga di MPR. Menurut Gerindra, untuk kursi pimpinan DPR diberikan kepada PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan untuk kursi pimpinan MPR diberikan kepada fraksi partai atau fraksi PDIP bersama dengan fraksi Gerindra karena Gerindra beralasan tidak memiliki representasi unsur pimpinan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berikut, menanggapi terkait dengan rencana dan juga pergeseran sikap dari fraksi-fraksi tersebut, PDI Perjuangan menyatakan menanggapi santai adanya pergeseran sikap fraksi dan mengingatkan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR bahwa rencana revisi terbatas undang-undang MD3 ini merupakan kesepakatan atau konsensus politik yang sudah terjalin antara pimpinan DPR dan para pimpinan fraksi. Sehingga PDI Perjuangan mengingatkan terkait dengan poin-poin pembahasan dan juga poin-poin yang sudah disepakati, mengingat PDI Perjuangan sebelumnya sudah disepakati akan masuk ke dalam pimpinan DPR dan juga MPR. Berikut adalah kutipan pernyataan dari jurubicara fraksi PDI Perjuangan Arya Bima. Ini harus dipahami, kalau ini tidak dipahami, hanya sekedar profesionalitas jumlah untuk saling menambahkan, itu tidak akan selesai. Kalau itu yang dipersoalkan, sekali lagi PDI Perjuangan juga tidak ngongso-ngongso banget untuk mendapatkan kursi itu, karena sebenarnya keinginan PDI Perjuangan saat itu adalah merupakan konsensus bersama untuk optimalisasi kerja DPR. Kalau fraksi Gerinder bilangnya nanti kan kalau PDI masuk satu doang jadi genap gitu, gimana-gimana? Ya soal genap atau tidak, itu adalah soal etis atau tidak. Itu kan soal representatif pengambilan keputusan di dalam voting di antara pimpinan. Ini adalah konsensus politik. Ini tidak bicara ganjil genap. Tapi konsensus politiknya mau apa? Konsensus politiknya adalah dua hal tadi. Keterwakilan pimpinan dengan presentatif anggota Dewan. Yang kedua mengefektifkan hubungan pemerintah dan DPR karena PDI Perjuangan sebagai pengetahuan pemilu dan pengusung presiden supaya kinerja DPR dan pemerintah ini efektif. Fraksi PDI Perjuangan sendiri berharap pembahasan revisi undang-undang MD3 di badan legislasi nanti akan berjalan lancar dan mulus, namun tentunya hal tersebut akan sangat bergantung terhadap pandangan dan juga sikap fraksi dalam pembahasan di badan legislasi. Alka? Jessica, terkait dengan sikap fraksi-fraksi yang mulai memperdebatkan soal jumlah kursi genap para pimpinan DPR ini, apakah pembahasan ini nantinya berpotensi akan semakin melebar? Ya, Alka melihat dinamika yang ada saat ini di parlemen, tentunya sangat memungkinkan akan ada perdebatan dan juga pembahasan revisi undang-undang MD3 ini berpotensi untuk melebar. Tentunya jika sebelumnya badan legislasi menyepakati hanya akan dilakukan revisi terbatas, satu kursi untuk PDIP di pimpinan DPR dan juga MPR, namun melihat ada keinginan dari fraksi-fraksi lain seperti PKB dan juga Gerindra, bahwa ingin memasukkan unsur atau keterwakilan dari fraksi masing-masing yaitu PKB dan Gerindra di kursi pimpinan DPR dan MPR, kita tentunya akan melihat bagaimana nanti pembahasan dan juga perdebatan yang ada di badan legislasi, melihat dinamika yang ada tentunya dan sikap masing-masing fraksi, kemudian juga bagaimana fraksi Nasdaq menyatakan bahwa sebaiknya revisi undang-undang MD3 ini dilakukan harus mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak hanya mengutamakan kepentingan kelompok tertentu atau partai politik tertentu, tentunya kita melihat ini masih ada potensi untuk pelebaran pembahasan dan juga revisi undang-undang MD3 tidak hanya terbatas dan juga tidak hanya berpatokan pada satu kursi pimpinan DPR dan juga MPR untuk PDIP perjuangan sebagai partai pemenang pemilu. Alka Baik, Jessica Wawar, belakang langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih. Tiga memasuki babak baru setelah disahkan sebagai RUU usulan DPR dalam rapat paripurna. Ya, penambahan jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR kini diwacanakan menjadi tujuh kursi atas usulan fraksi PKB dan Gerindra. Untuk perkembangan informasi terkini kita akan bergabung dengan Jessica Wawar langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Jessica, bagaimana tanggapan fraksi-fraksi dan internal DPR terkait dengan usulan pimpinan DPR menjadi tujuh orang ini? Ya, Alka tanggapan fraksi dan sikap fraksi sendiri beragam menanggapi adanya rencana penambahan jumlah kursi pimpinan DPR maupun MPR melalui revisi terbatas Undang-Undang MD3. Jika sebelumnya dalam rapat badan legislasi akhir tahun lalu memutuskan hanya akan dilakukan penambahan satu kursi pimpinan di DPR dan juga MPR yang akan diberikan kepada PDI Perjuangan sebagai Partai Pemenang Pemilu. Namun nyatanya dalam waktu beberapa pekan terakhir sikap fraksi sudah mulai berubah, diwacanakan atau diusulkan akan dilakukan penambahan jumlah kursi pimpinan dua masing-masing untuk DPR dan juga MPR. Artinya nanti berkembang akan ada tujuh pimpinan DPR, tujuh pimpinan masing-masing DPR dan juga MPR. Menanggapi rencana dan usulan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan juga fraksi Gerindra tersebut sejumlah fraksi menanggapi seperti misalnya fraksi PKS. Tadi ketua fraksi PKS Jazuli Juwani menyatakan bahwa penambahan jumlah kursi pimpinan PKS pada dasarnya menyetujui apapun yang menjadi keputusan. Keputusan dari sejumlah fraksi yang ada di DPR pada saat pembahasan nanti namun fraksi PKS menyarankan bahwa revisi Undang-Undang MD3 yang diputuskan akan direvisi secara terbatas artinya hanya akan ada penambahan jumlah kursi pimpinan di DPR maupun MPR. Ini benar-benar dapat bisa mengefektifkan apa yang menjadi kinerja dari DPR sendiri. Kita melihat saat ini komposisi pimpinan DPR ada 5 pimpinan DPR dan juga 5 pimpinan MPR namun masih banyak kritikan yang terus datang ke internal DPR baik dari kinerja yang dilakukan melalui fungsi legislasi, pengawasan maupun anggaran. Dan fraksi-fraksi tersebut mengharapkan tentunya penambahan jumlah kursi pimpinan ini benar-benar dapat bermanfaat dengan kepentingan publik dan juga bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat. Hal serupa juga disampaikan oleh fraksi P3, tadi Sekjen P3 Arsul Sani menyatakan bahwa penambahan jumlah kursi pimpinan ini diharapkan nanti tidak hanya mengakomodasi PDI Perjuangan saja sebagai partai pemenang pemilu, namun bisa dilakukan untuk bagi-bagi dengan partai lain, artinya apa yang menjadi usulan dan juga akomodasi dari partai lain seperti PKB dan Gerindra mampu ditampung dalam rapat badan legislasi nanti. Berikut kami hadirkan kutipan pernyataan dari ketua fraksi PKS menanggapi penambahan jumlah kursi pimpinan dari semula 6 menjadi 7 kursi pimpinan masing-masing DPR dan juga MPR. Kutipan pernyataan adalah bahwa revisi itu sudah disepakati di Baripurna, bahwa itu akan direvisi. Nah memang di BAMUS itu penambahan itu, di balik ya, penambahan itu adalah satu orang. Kemudian banyak muncul diantaranya di teman-teman dari fraksi PKB yang kemarin juga di Baripurna menyampaikan instruksinya. Ada penambahan supaya ganjil, menurut saya tidak ada masalah ganjil, karena mungkin ganjil akan lebih bagus untuk mengambil keputusan. Tetapi andai kan ditambah satu juga buat fraksi PKS tidak ada masalah. Ya perdebatan mengenai penambahan jumlah kursi pimpinan dalam revisi terbatas undang-undang MD3 ini tentunya akan sangat bergantung melalui lobi-lobi fraksi dan juga komunikasi antar fraksi yang nanti akan dibangun dalam rapat dengan pendapat bersama dengan pemerintah maupun rapat pengambilan keputusan di alat kelengkapan dewan yang ditugaskan akan membahas revisi undang-undang MD3. Alka? Ya Jessica terkait dengan mekanisme selanjutnya yang memang harus dijalani, apakah pembahasan revisi ini nantinya berpotensi untuk melebar? Melihat dinamika yang ada, ada kemungkinan dan bahkan sangat terbuka ruang pembahasan revisi undang-undang MD3 ini akan melebar. Namun setelah ada pengesahan revisi undang-undang MD3 sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR, saat ini DPR masih menunggu surprise. Sehingga jika surprise dari pemerintah sudah turun dan sampai ke DPR, nantinya pimpinan DPR akan menugaskan alat kelengkapan dewan untuk membahas substansi dan konten maupun pasal-pasal mana saja yang nanti akan direvisi dalam revisi undang-undang MD3. Namun melihat bagaimana dinamika dan juga keinginan-keinginan sejumlah fraksi seperti tadi sudah ada keinginan fraksi PKB dan juga fraksi Partai Gerindra. Ini kemungkinan revisi undang-undang MD3 pembahasannya bisa saja melebar. Apakah nanti akan ditambahkan jumlah kursi 2 untuk DPR atau hanya akan ditambahkan seperti kesepakatan awal 1 kursi untuk mengakomodasi PDI perjuangan sebagai Partai Pemenang Pemilu? Kita masih akan menantikan bagaimana pembahasan revisi undang-undang MD3 di badan legislasi. Alka Baik Jessica Owar, terima kasih melaporkan langsung dari gedung DPR dari Senayan, Jakarta. Baik Jessica Owar